Intro Kali ini gue akan ngebahas mobil kencang bermesin D15 Yaitu City Type Z Ini salah satu owner dari bengkel ya Nama ownernya ini Om Vero nih guys Komunitasnya ini dari No Limit Modified Nah gue panggil aja nih ownernya Om Vero boleh kesini Ini badan kita sama nih gede-gede nih Om Vero sehat? Sehat Om Nah Om Vero ini kan mobil lo langsung gue buka kap mesinnya nih ya Siap Yang lo lakuin nih pertama kali di mobil lo untuk membagian mesin apa aja nih? Yang jelas turun mesin dulu semuanya Yang remes-remes oli, packing-packing setnya ganti semua Ya di overhaul semual lah Overhaul semua ya Itu kalau pertama kali lo dapetin mobil ini Langsung turun mesin Benar Dan mobil ini tahun 2000? Tahun 2000 Pas Tuh guys tahun 2000 Kenapa lo lebih milih mobil Type-Z? Satu karena bobot sih Yang pastinya untuk balap bobotnya lebih ringan Wow Dibandingkan kayak Vero Ini jauh lebih ringan Dengan bermesin 1500 ya Iya, sepul-lima ratus benar Nah Ini kan gue liat sudah banyak perintilan-perintilan Dan gue gak tau nih daleman mesin dulu lo apain Apa aja nih? Boleh disebutin gak? Daleman mesin mungkin piston ganti Piston ganti? Piston ganti Cuman tetap standar Tapi bodenya PM6 Agak cenong dikit Agak cenong dikit tuh? Off-flat? Iya Off-flat Kalau standarnya kan agak Cenong kebawah Cekungan Cekungan Abis itu? Terus Yang jelas juga Metal-metal ganti baru lah Ganti baru semuanya Di refresh lagi Nah baru di head Kita headnya Di head kita ganti cam Nokennya kita ganti Noken lu ganti juga? Ganti Ya P08 P08 nih Nah selanjutnya apa lagi? Baru kalau udah semuanya beres Di mesin semuanya beres Baru kita mungkin dikenalpot header Kenalpot header? Header sendiri lu pake apa nih? By custom sih Kalau ada yang tau di Jakarta itu budi kenalpot Budi kenalpot di Jakarta Tapi hitung-hitungannya Hitung-hitungannya tetap dari kita Tapi kita minta Oh by request ya By request guys Headernya Ini berarti header berapa nih? 4? 4-1 panjang 4-1 panjang Pantesan suaranya Kalau di gas itu dia slow dulu baru ngejerit Iya Atas soalnya Atas dia ngejerit ya guys Nah header udah Nah ini ada open filter ya Open filter Open filter Abis itu Pengapian pake apa? Pengapian kita ganti MSD MSD Wow MSD Itu aja udah harganya juga Lumayan tuh Lumayan Nah ini ada pressure apa nih? Pressure? Fuel pressure Ya untuk Teran lekar ya? Jadi ketahuan tuh pressurenya berapa nih? Ya kita butuh Berapa bar untuk tekanan bensinnya Kita bisa atur Bisa atur ya? Itu dari sini aja? Ya dari situ Tinggal putar-putar aja ya? Butter Nah ini selang-selang udah pake SAMCO Radiator Oh iya sama intakenya ganti Oh iya intakenya ganti? Kalau standarnya dia gimana? Standarnya dia ke atas Oh iya bentar standarnya ke atas Ini intakenya punya Genio? Punya nya Ferio Oh ini Ferio malah Oh punya Ferio Ini kalau anak balap Honda Ini ada sarung-sarung begini nih Cung cung Nyebutnya apa sih? Skang 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 Itu aja sih yang dari mesin Dari mesin Nah karena kita bahas mesin Lu sendiri kan main di drag nih Betul Waktu berapa dapet? 98 best time nya kemarin Best time 98 Nah lu pernah dapet podium gak? Pake modul ini Berapa? Podium 2 Podium 2 Braket? Braket 9,5 Braket 9,5 guys Dengan bobot bodi type Z Yang ringan dengan mesin D15 Wah kencang nih mobil ya Saingannya brio ya Pake harian juga om Pake harian juga? Wow Nah untuk VTAC nya sendiri nih Hidupnya itu di RPM berapa loh? 5000 Setting nya di atas 5 RPM 5000 Karena untuk daily juga ya Untuk daily juga untuk harian juga Jadi tidak terlampau boros Iya Mesin nya juga masih awet Nah ini nih Nah kalau kita lihat bagian Samping dari mobil ini Kita lanjut nih Ini udah apa aja nih Lu rubah nih? Ini paling velg ban ya Velg ban Ini beluang velg depan belakang? Ala-ala Thailand lah Ala-ala Thailand ya Ini ala-ala Thailand guys Nah abis itu dari segi eksterior Gak ada perubahan Bodi masih standar Cuma kaki doang Nah untuk pair nya? Pair nya custom Pair custom Lu potong berapa jari ini sekarang? Ini 2 2, 3 Eh 2, 2,5 lah Agak-agak Depannya agak pendek Pendek ini Ki Untuk shock breaker Berarti belakang dikerasin Kerasin Karena untuk menunjang Performa mobil Biar kencang Biar gak ngedon ya Pada saat digas Nah udah dikerasin guys Nah dari segi interiornya nih Udah aja banyak Banyak pernak-pernik Udah pake takometer Takometer ya untuk Karena untuk ini sih Untuk shifting Shifting Betul Jadi gak ngeliat speedo lagi Ya bener-bener ada lampunya aja ya Lebih manfaatnya itu aja sih Nah jok sendiri Udah lu ganti pake Recaro Ini ukurannya yang gede juga Recaro-nya Iya badannya gede soalnya Badannya gede ya kita ya Nah ini pake joknya 2 Warna merah Menyentrik banget Kata filmnya bening Habis itu Nah ini pake Nyebutnya apa ini? Nyebutnya Roll cage atau Enggak-enggak Bukan roll cage sih Apa ya Lupa sih Eh pokoknya itu lah ya Kalau gue bilang ini buat Buat sandaran Sandaran biar kursinya gak kebelakang Kalau gue bilang ini standaran safety belt Biar safety beltnya ngejepit kebawah tuh enak tuh Nah safety belt sendiri berapa titik? Eh 4 Empat titik ya Ini dari Takata? Takata Takata guys Tapi walaupun mobil ini auranya racing Dia masih mempertahankan untuk jok belakang Ini masih standar ya? Masih standar Soalnya buat bawa anak istri Kadang pergi jalan-jalan gitu Masih bisa Bisa Makanya gak dipasangin roll bar full nih guys Nah ini nomor-nomor balapnya Dari Baru-baru Ivan ya nih Ivan Mandalika Ini om Airbrio Oh ini punya temen Biasanya nih Punya temen Ditempelin doang Ini ada Citycar nih Juara berapa tadi? Juara 2 Juara 2 Yang ini nih Satu nomor 31 Juara 2 Nah ini ada stiker disini Tulisannya apaan? Vero Gerets Vero Gerets? Iya Betulan bengkel Oh iya bener Vero Gerets Gue kira ini tulisan Cina nih Enggak-enggak Tengah-enggak Tulisan Indonesia Tapi di phone-in Seperti fontina nih Vero Gerets Abis itu audio ada? Audio ada Cuman kayak Subwoofer 1 aja Oh subwoofer 1 Penting ada buat Suara Suara Nah untuk Si bawah itu Apa namanya? Struth ya? Iya Enggak-enggak Low bar Low bar Untuk low bar sendiri pake apa? Pakainya yang Universal sih dia Universal Universal Biar keliatan makin racing Keliatan makin mapak Kalo di bawah tuh Gue ngeri kalo batu-batu nempel Di bawah tuh ngeri Nah Gak Honda namanya Kalo gak ada nih Towing nih Ini Honda banget nih Kalo begini-begini nih Ada towing gini nih Kenapa? Transport Alpino Alpino Untuk belakang Alpino Alpino sama Reson tengah Alpino Alpino juga Enak gak sih bang Mobilnya lu pake harian Enak 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 Masih irit juga Masih irit juga? Masih Gue kira lu gak mikirin irit Masih irit juga Masih irit Yang penting gak di Bejak di atas 5 ribu Ya baru dia Wah Itu guys Jadi lu punya mobil Lu yang tau gimana Cara bawahnya Pasti nyaman Dan pastikan Itu semua Baik ya Mesinnya Jadi lu kontrol mesinnya Itu wajib Kayak bang Fero nih Karena dia bengkel Pasti mobilnya sering Dicek-cekin juga guys Betul Oke bang Fero Terima kasih banyak Sekali lagi Sama-sama Nah guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk belakangnya Jangan di skip-skip Gue Sutar Pemben Duri Bang Fero Pemben Duri Ingat velak Ingat ASR